Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi sama gue Gucci Elias Sesuai di judul video gue Kenapa denim Jepang tuh mahal banget Sebelum gue lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalain notifikasinya sekarang juga Jadi denim itu tercipta di kota Nims, Perancis Awal muasalnya itu Para penenun di Perancis pengen banget Bikin kawe-nya Katon Koduro yang dibikin dari Itali Karena berkali-kali percobaan dilakukan oleh para pekerjanya Mereka malah nemuin tekstil baru Yang mereka sebut itu Kalau gak salah Sergei Denims Itu dari kota dia sendiri Kota Denims, Perancis Oleh karena itu namanya Sampe detik ini terkenal sebagai Denim Oke lanjut Kenapa denim Jepang itu mahal? Sebenernya ada beberapa poin yang membuat denim Jepang itu Menjadi barang yang cukup lumayan mahal Yang pertama adalah teknik penenunan dari denim tersebut Denim Jepang itu biasanya menggunakan mesin tenun Yang antik atau sudah kita bilang vintage atau jadul Untuk mengoperasikan si mesin ini Dibutuhkan tenaga ahli yang sudah kawakan banget untuk mengoperasikan Untuk ngebenerin atau sekedar maintenance si mesin antik ini Oleh karena itu menurut gue menambah value dari brand tersebut Dan mesin antik ini biasanya pengoperasiannya itu cukup lambat dalam segi produksi Akan tetapi fabric yang dihasilkan udah gak bakal diragukan lagi Udah pasti kualitasnya nomor wahid Mesin siatulum yang vintage ini biasanya umurnya sekitar 60-80 tahun Hampir seumuran kakek gue Dan yang dihasilkan oleh mesin ini biasanya kita sebut itu self-fetch denim Yang dimana lo suka lo suka liat di pinggiran-pinggiran denim yang sekarang lo pake Kalau ada garis putih, merah atau sebagainya Itu disebut self-fetch denim Seperti apa kelebihan dari self-fetch denim mungkin akan gue review di next video Bukan di video yang kali ini Dan poin kedua menurut gue yang membuat denim Jepang itu mahal adalah Teknik pewarnaan atau pencelupan dari bahan tersebut Dari teknik pencelupannya itu mereka sudah melakukan beberapa metode-metode Dari generasi ke generasi Yang dimana menurut gue itu menjadi hal yang turun-temurun Seperti Momotaro punya tekniknya sendiri Iron Heart punya tekniknya sendiri Dan berbagai macam brand Jepang lainnya Berbeda dengan manufaktur denim modern jaman sekarang Yang sudah menggunakan teknik sulfur untuk mempercepat pewarnaannya Justru si Jepang ini malah menggunakan teknik tradisional Yaitu menggunakan tumbuh-tumbuhan alami yang seperti kita kenal sekarang yaitu Indigo Vera Kalau di Jepang itu biasanya dipakai buat pewarnaan kimono Kalau di Indonesia itu sendiri sudah lama banget digunakan untuk teknik kebatik Dari dua poin tersebut sebenarnya sudah menunjukkan kalau denim denim Jepang itu mempunyai value sendiri Yang membuat harganya menjadi lebih mahal Dan ada beberapa hal lagi yang menurut gue yaitu WMR di Jepang Karena upah mereka lebih besar atau gaji mereka lebih besar Otomatis harga brand yang dijual atau harga barang yang dijual akan lebih tinggi Oke sekian dulu video dari gue kali ini Apakah denim dari Jepang itu worth it apa enggak Itu balik lagi ke opini pribadi kalian masing-masing See you in the next video Ciao Sampai jumpa